Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai tempat-tempat wisata dari kota Bandung. Selanjutnya, kita akan membahas makanan khas dari kota Bandung. Selain dari wisata yang mengukau, ternyata kota Bandung juga terkenal dengan kulinernya yang istimewa. Sehingga wisatawan sering memiliki alasan lain untuk mengunjungi kota ini. Salah satu makanan khas Bandung adalah mie kocok. Penyajian makanan ini adalah dengan mengocok mie sebelum disajikan. Biasanya, sepiring mie kocok dilengkapi dengan sayuran serta kikil sapi. Rasanya yang unik menjadi salah satu daya tarik bagi para wisatawan. Untuk dapat menyantap makanan khas ini, kamu bisa dengan mudah menjumpainya di pinggir jalan. Penjual biasanya menggunakan gerobak kaki lima, namun ada juga yang dikemas dalam bentuk warung atau rumah makan. Seblak Seblak adalah salah satu makanan khas Bandung yang mungkin sudah mulai merebak dan bisa ditemukan di beberapa kota lain. Namun, menikmati sepiring seblak langsung di kota asalnya tentu akan menambah nikmatnya olahan unik ini. Seblak terdiri dari kerupuk basah yang direbus kemudian dicampur dengan bumbu pedas. Biasanya, bumbu-bumbu yang dicampur meliputi cabai, bawang putih, garam, dan ada pula yang menambahkan kencur atau aneka rempah-rempah. Selain kerupuk, olahan seblak juga kian bervariatif dengan tambahan sayur, mie, sosis, bakso, jamur, daging ayam, daging sapi, telur, makaroni, dan masih banyak lagi. Seblak sebenarnya terdiri dari dua jenis, yaitu seblak kering dan seblak basah. Pada umumnya, yang lebih terkenal hingga mulai merambah ke kota-kota luar Bandung adalah seblak basah. Nasi Kalong Sajian makanan ini terdiri dari beras merah dengan tambahan bumbu seperti cabai, daun salam, dan bawang sebagai penyedap rasa. Satu keunikan dari makanan khas Bandung ini adalah penggunaan bumbu dapur kluwek yang membuat warnanya menjadi hitam. Nasi Kalong pada umumnya disajikan dengan ayam goreng madu, tumis buncis, serta sambal. Makanan ini menjadi salah satu makanan yang tidak boleh kamu lewatkan. Nasi Timbel Masih berbicara tentang nasi, makanan khas yang satu ini juga patut dicoba untuk melengkapi kuliner kamu. Yang unik dari Nasi Timbel adalah sajian yang menggunakan daun pisang. Rasa nasi putih hangat yang menyatu dengan daun pisang membuat rasanya begitu unik dan khas. Apalagi dengan tambahan lauk seperti tahu goreng, ayam goreng, tempe goreng, serta sambal dan nelapan. Rasanya semakin memanjakan lidah. Tutut Bandung Merupakan olahan dari keong yang biasanya hidup di area pesawahan. Tutut dimasak menggunakan bumbu pedas. Untuk menghilangkan rasa amis dari keong, biasanya ditambahkan daun salam serta serai. Selain itu, terkadang tutut juga dimasak menjadi sayur dengan bumbu kuning. Karena keong memiliki cangkang, maka untuk menikmati tutut harus menggunakan tusuk gigi agar dapat mengambil daging keongnya. Nah, ini adalah rekomendasi temakanan khas dari kota Bandung yang paling terkenal. Semoga bisa menjadi referensi untuk kamu yang ingin berkunjung ke kota Bandung. Terima kasih telah menonton!